Intro Ketua KPU Hasim Asyari resmi dipecat dari jabatannya setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi atas tindakan asusila yang dilakukan terhadap seorang wanita anggota panitia pemilihan luar negeri Den Haag Belanda. Putusan pembacatan itu dibacakan oleh Ketua DKPP Hedy Lukito saat sidang pembacaan putusan di Gedung DKPP Jakarta pada Rabu 3 Juli 2024. Hasim selaku teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam kasus pelanggaran etik ini, Hasim dituduh menggunakan relasi kuasa untuk mendekati, membina hubungan romantis, dan berbuat asusila terhadap pengadu. Termasuk didalanya menggunakan fasilitas jabatan sebagai Ketua KPURI. Keduanya juga disebut beberapa kali bertemu, baik saat Hasim melakukan kunjungan dinas ke Eropa atau sebaliknya saat korban kunjungan dinas ke Indonesia. Mengabulkan pengaduan-pengadu untuk seluruhnya. Dua, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasim Asyari, Selaku Ketua Merangkat Anggota Komisi Pemilihan Umum, terhitung sejak putusan ini dibacakan. Tiga, Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini, paling lama, tujuh hari sejak putusan ini dibacakan. Diketahui, Hasim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan PPLN karena diduga melakukan dugaan tindak asusila saat proses pemilu 2024 berlangsung. Selain itu, Hasim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu. Timu TV mengabarkan